Ratusan insinyur dari 10 negara ASEAN menghadiri konferensi Organisasi Insinyur Se-ASEAN, KAVEO, ke-41 di Nusa 2, Badung, Bali. Dalam acara ini, Megawati Soekarno Putri menerima penghargaan tertinggi dari Organisasi Insinyur ASEAN atau AVEO. Di forum KAVEO ke-41 di Bali, ratusan insinyur dari 10 negara ASEAN saling bertukar pendapat untuk mengembangkan blue economy dan green energy. Saat membuka konferensi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan Indonesia mendukung ekonomi hijau dan konsisten bergerak ke arah transisi energi. Di acara KAVEO ke-41 ini, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menerima penghargaan tertinggi dari Organisasi Insinyur ASEAN atau AVEO. Usai acara, Megawati mengimbau agar para insinyur di Indonesia tidak hanya menjadi insinyur saja, tetapi juga harus terjun ke bidang politik. Menurut Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Dani Sidayat Sumadilaga, memberian penghargaan kepada Megawati karena ide, gagasan, dan kerja nyata Megawati untuk bidang engineering saat menjabat Presiden RI telah bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, Aris Wianto TV One mengabarkan.